Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini gue mau review raket lagi nih Kembali lagi di channel gue ya Apriko Bar Bintem Channel Ini gue mau review raket Ini raket dari Ah mereknya terkenal ini Gue usah sebutin lah Oke lanjut Kita review dari raket Biasanya Mantap Ini raket mantap Oke Kita lanjut Reviewnya Ini ada raket Dari salah satu Brand terkenal Ini dari Victor Tuh dari Victor tuh Mantap punya kan Ini Victor Traster HMRL Ini raket Laris manis Di dunia permintonan Ini beratnya 6U dia Ada tuh yang HMR Biru mauren itu 4U Yang 6U nya Ini original ya Ini kita Review dari atas tuh Tulisan High Tension Dia bentuk framenya Box gitu Berbentuk Box Jadi kotak Begitu disininya rata nih Di Sisi-sisinya rata disini Beda sama Victor Yang lain yang berbentuk Apa ya Diamond itu Ini namanya Aero Box Aero Box Tapi yang Biasa tuh Victor yang lain Yang meruntuk diamond tuh Aero Diamond Ini beda dia Oke Ini framenya Berbentuk kayak gini Tuh Mantap Disini ada Tulisan Power Box Tuh Gromet nya begini Dia disini gak sambung Dia disininya Disini gak sambung Gak Oke Dia mata itip Ini kayaknya 76 76 Gromet nya 76 Oke lanjut kita Kesini Logo Victor Lanjut ke Bagian SAF Ada tulisan Traster HMRL Nah disini Polos Kita Kesisi sini Ini ada kode ID nya Terus Begini lagi Disini ada Made in China Developed by Victor Taiwan Seperti biasa Taiwan Pasti ada tulisan Kayak gitu Udah gak ada Keterangan lainnya Itu doang Kita turun ke Bagian Con Ini Logo Ada di Victor Victor Disini Beratnya 6U 6U G5 6U itu Beratnya Ya Ini Masuknya Raket ringan 6U itu ringan Kemungkinan Beratnya Di bawah 80 gram Bisa 76 Bisa 78 Soalnya Gak ada Keterangan khusus Untuk Beratnya disini Untuk Bongol Dia G5 G5 itu Dia Kecil Kalau grip Dia makin tinggi Angkanya Dia makin Kecil Ukuran grip Lanjut Disini Ada tulisan Oke Gitu aja Baca sendiri Teman-teman Framenya Grafit Resin Itu bahannya Di resin Bahan utama Dia tetap Karbon Itu cuman Ini kan ada Plus resin Mungkin campurannya Kali Biar Beratnya kuat Biar mantap Buat gebuk-gebuk Mantap Oke Ini kalau Disininya ada Kode ID Itu udah pasti Original Cuman kalau yang Untuk KW Disini tuh ada TW Ada CF Kalau gak salah Nah itu Yang KW Cuman kalau Kode ID Kayak gini Itu original Jadi disini Itu sesuai sama QR yang disini Ini scannernya Itu sesuai Terus Kalau yang KW Itu disininya Bukan Kode ID Misalnya Dia TW Ada CNF Dan Lupa gua Ada banyak Mendingan Yang disininya ID itu udah Pasti original Dan itu Sesuai sama QR yang disini Scannernya Ya Nah ini Ini contoh Ini contoh Untuk yang Rakyat KW Ini KW Karena dia barunya 2 jutaan Itu yang Original Tapi kalau yang KW Itu 300an Tuh Disininya Dia kodenya TW Dia TW Terus ada CF Dan ada yang lainnya Gua lupa Nah Itu yang Original ID Kode ID Ini yang KW Itu TW Selanjutnya Perbedaannya Di antara Rakyat Victor KW dan original Itu Dari tulisan Victor yang Ori Itu Tulisannya Tulisannya Bahasa Inggris Nah Itu udah Pasti original Cuman Kalau Victor Yang KW Itu Tulisannya Cina Dia kalau Sudah tulisan Cina Itu sudah Dipastikan Itu rakyat KW Paham ya Teman-teman ya Sekalian kita Belajar Membedakan Victor yang Original Sama KW Nih Kalau untuk Belakang Original juga Ada tulisan Taiwannya Dia gak terlalu Ini Satu lagi Contoh Yang original Yang paling Murah dari Victor Tapi original Itu Bonggolnya Warna Orang Sama Dia gak ada Tulisan Taiwannya Kayak gini ya Ini warna Orang Belum tentu Dia KW Ini original Original Tapi harga Murah Murahnya Dari KW Ada Ini Breve Swat 66 Sudah Saya Review Sebelumnya Ada Di Video Saya Itu Breve Swat 66 Terus Juga Ada Traster Traster K99 77 Juga 99 Sudah Saya Review Sebelumnya Itu Original Juga Walaupun Bonggolnya Warna Orang Oke Dan Ini Lanjut HMRL Tadi Ini Racket Original Ini Harganya Di bawah 1 juta Di bawah 700 ribu Untuk Yang Berminat Ini tinggal Satu-satunya Tinggal Dua Yang Original Ini ada Breastrot 66 Sama Yang Ini HMRL Kemarin HMR Yang 4U Sudah Laku Yang Warna Yang Sebelumnya Sudah Se-review Juga Ada Itu Sudah Laku Untuk Teman-teman Yang Berminat Untuk Traster HMRL Silahkan Di WA Itu nomor Pribadi Saya Langsung WA Itu langsung Saya sendiri Yang jawab Nanti Di deskripsi Juga ada Di cek aja Deskripsinya Itu nomor Oke Terima kasih Itu aja Untuk Review Dari Gue Untuk Victor Oh iya Lupa Untuk Pembelian HMRL Ini Dengan Harga Di bawah 700 ribu Itu sudah Mendapatkan Tas Tas Kain Ini Original Ini ada Logo Victor Ini kalau Di Yonex Sunrise Namanya Kalau Untuk Yonex Ini logo Victor Ini Original Ini kalau Beli Harganya 50 ribu Sampai 60 ribu Bagus Ini original Bukan KW Kalau yang KW 20 ribuan Juga Dapat Ini Original Jadi Dengan Harga Sekian Di bawah 700 ribu Teman-teman Sudah Mendapatkan Satu Batang Racket Original Satu Buah Grip Bebas Mau Anduk Atau Mau Karet Dan Satu Buah Tas Oke Itu aja Review Dari Untuk Teman-teman Yang berminat Silahkan Hubungin Saya Di Deskripsi Ada Nomor Saya Itu aja Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh